Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyebutkan Indonesia bakal menjadi lumbung pangan dunia dalam 2-3 tahun mendatang. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato di acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Kamis 29 Februari. Menurut Prabowo, ia menargetkan Indonesia tidak lagi impor pangan jika mampu suasem pada pangan dan berhasil dalam program lumbung pangan atau food estate. Namun untuk mencapai hal tersebut, perlu didorong oleh perguruan tinggi untuk menelurkan para ahli di bidang sains yang melakukan berinovasi dan menciptakan teknologi. Jika hal tersebut bisa dilakukan, ia menjamin masa depan rakyat Indonesia cerah. Kita sebentar lagi kembali suasem pada pangan. Kita tidak akan impor pangan. Dalam 2-3 tahun lagi, kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Sudah-sudah, 3 tahun lagi. Prabowo juga menambahkan kekayaan alam Indonesia menjadi modal utama dalam mewujudkan suasem pada pangan dan food estate. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, kantor berita antara mewartakan.